Intro Saudara, kalau kita hitung dari Januari hingga Desember 2018 mencapai 3,13% lebih rendah dibanding inflasi 2017 yaitu 3,61% berarti kalau kita hitung sepanjang tahun 2018 inflasi berada di dalam rentang target inflasi yaitu 3,5% plus minus 1% sementara sepanjang tahun deflasi hanya terjadi 2 kali Anda lihat grafiknya, yang ada di merah ini adalah deflasi hanya 2 kali yaitu Agustus dan September, sisanya semua inflasi Nah selain harga terkendali, konsumsi yang stagnan juga memengaruhi inflasi tidak adanya kenaikan harga BBM dan juga tarif listrik sepanjang 2018 juga membuat inflasi terbilang stabil Kita ke informasi lain Saudara Mau berwisata ke pantai Pangandaran, kini naik kereta api bisa jadi pilihan Sebagai promosi, PT Kereta Api Indonesia pun menggratiskan kereta ini selama 1 bulan PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung meluncurkan kereta api Pangandaran dengan rute Banjar-Tasik-Bandung-Jakarta Kereta Api Pangandaran ini berkapasitas 520 kursi terdiri dari kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi Nah setelah masa promo gratis berakhir, PT KAI akan menerapkan tarif batas bawah dan juga tarif batas atas Prinsip semuanya masyarakat yang membutuhkan ya kita harus jantau sama kereta api itu aja karena angkutan masal ini membantu sekali lagi saya ingatkan membantu ya bukan bersaing dengan angkutan-angkutan darat lainnya karena sekarang peningkatan perjalanan itu meningkat kan bisa membantu mereka hasil bumi kemudian masyarakat itu bisa pariwisata apalagi ya selamat menikmati selamat menikmati